Intro Ilmu hadis atau hadis sendiri menarik perhatian Para orientalis atau orang barat yang tertarik dengan dunia timur Salah satunya adalah Juinball Juinball mempunyai teori yang sangat terkenal yang disebut Kamanling Kamanling inilah yang dianggap sebagai sumber hadis Dan itu tidak pada abad pertama Hijriah Tapi Kamanling rata-rata pada abad dua, abad tiga, dan abad empat Hijriah Jadi disitulah hadis berasal di era dinasti Umayyah dan dinasti Abasyah Jadi ini berbeda dengan anggapan kita umat Islam Bahwa hadis muncul sejak abad pertama era Nabi Muhammad Tapi bagi Juinball hadis diproduksi dalam sejarah Abasyah dan Umayyah Karena banyak pertentangan politik, pergulatan budaya, dan sosial terekam dalam hadis Kita akan menampilkan tiga mahasiswa saya dalam ilmu hadis Yang pertama adalah Fauzan Yang kedua Kafa Dan yang ketiga Riri Selamat menyaksikan Baiklah, kali ini kita mempelajari Kamanling Dimana asal atau asumsi dasar dari Kamanling adalah tentang sanat, isnat, keadilan sahabat Tetapi awal dari Kamanling adalah mengajarkan kita untuk skeptis Mempertanyakan sesuatu itu terlebih dahulu atau meragukan sesuatu itu terlebih dahulu Bagaimana kita harus bisa berpikir secara pola filsafat atau fisiologi Menurut Socrates dan juga menurut René Descartes Bahwasannya semua keilmuan harus sudah diilmui dengan benar Dan bagaimana semua keilmuan itu layak dan perlu untuk dipertanyakan terlebih dahulu atau diuji Kamanling adalah salah satu produk yang menguji apa yang sudah menjadi mapan Karena ketika sesuatu teori itu sudah diagap mapan Maka akan terjadi stagnansasi Ketika stagnansasi terjadi Maka tidak ada perkembangan dan peradaban di dunia ini akan berhenti Maka teori Kamanling mengajarkan kita Untuk setidaknya berusaha meragukan Tentang apa itu hadis merupakan produk sejarah Atau hadis hadisnya produk kerajaan Atau apakah hadis itu produk budaya Maka seperti itu kita perlu untuk belajar Bagaimana kita bisa memahami dan berpikir dengan baik dan benar Kurang lebihnya sekian dan terima kasih Baiklah pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan tentang teori Kamanling Jadi Junbol itu adalah seorang orientalis yang berasal dari Belanda Yang mana beliau itu lahir pada tahun 1935 Dan Junbol ini karena ketertarikannya pada hadis Sehingga beliau mengabdikan dirinya kurang lebih selama 30 tahun untuk meliti hadis Dan banyak pendapat yang mengatakan bahwa beliau itu bagian dari middle ground Namun ketika kita melihat dari metodologi perspektif yang ia pakai Maka beliau itu lebih tepat dikatakan sebagai syahsen atau pengikut syah Dan beliau juga ini merupakan seorang yang banyak mencetuskan tentang hadis Dan apabila kita melihat dari beberapa poin disini Maka dapat disimpulkan ada tiga poin yang saya angkat Yang pertama itu syarat perawi Kamanling Dimana beliau mengatakan bahwa syarat perawi Kamanling itu ada dua Yang pertama harus memiliki murid dua atau lebih Dan murid tersebut dikatakan sebagai partial Kamanling Kemudian yang kedua syarat yang kedua itu Yang mana partial Kamanling tersebut itu harus memiliki murid juga lebih dari dua atau tiga Dan murid tersebut juga memiliki murid dua atau tiga Begitu seterusnya hingga pada masa ulama pengumpulan hadis Kemudian yang selanjutnya disini itu ada akibat dan konsekuensi dari teori Kamanling Yang diangkat oleh Junbol Dimana konsekuensi dan akibatnya disitu Dia mengatakan bahwa hadis yang diambil oleh ulama hadis itu memiliki beberapa akibat Yang contohnya yang pertama itu banyak hadis Banyak hadis itu dikatakan tidak bersumber dari nabi atau sahabat Tetapi hadis itu bersumber dari generasi tabiin kecil dan generasi tabi-tabiin Kemudian yang kedua banyak yang mengatakan bahwa Hadis mutawatir lapsi itu dianggap tidak pernah terjadi dan dianggap tidak pernah ada Sedangkan hadis mutawatir manawi itu dianggap sebagai hadis yang hanya terjadi pada sebagian saja Dan hadis itu juga merupakan hadis yang tidak tersusun secara jelas Terus yang selanjutnya juga akibat dari konsekuensi itu juga dia mengatakan bahwa Syubah bin Al-Hajjad itu merupakan salah satu dari pemalsu hadis Nah selanjutnya kita masuk pada titik kelemahan metode tahrij hadis Jadi disini ada beberapa poin dari titik kelemahan metode tahrij hadis Yang mana yang pertama itu metode tahrij hadis konvensional dianggap itu terlambat atau tidak masuk Sekian Baik jadi setelah beberapa pemaharan dari teman-teman kita Disini kita akan membedakan antara bagaimana pemikiran Jainbal sebagai orientalis barat Dan juga bagaimana pandangan ulama timur terhadap hadis yang serupa Nah disini kita bisa melihat bahwasannya hadis mutawatir itu ketika dilihat oleh orientalis itu Terutama Jainbal mengatakan hadis mutawatir itu sebagai common link Sedangkan hadis ahad sebagai single strand Nah menurut Jainbal Common link itu adalah seorang rawi yang meriwayatkan kepada banyak murid hadis tersebut Nah kemudian single strand itu merupakan hadis yang diriwayatkan hanya satu garis dari sahabat sampai ke mukharidnya Nah begitu juga terhadap ulama di timur Mengatakan mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi Sedangkan hadis ahad diriwayatkan hanya satu garis saja Seperti halnya single strand Nah kemudian ada perbedaan pendapat mengenai keontentikan atau kehujahan hadis tersebut Nah menurut Jainbal common link itu ketika mulai dari masa sahabat sehingga sampai turun ke bawah itu Hadis tersebut dapat diterima karena terbukti dari klaim sejarahnya Namun ketika hadis tersebut single strand Nah hadis tersebut ditolak karena tidak dapat membuktikan klaim sejarah dari hadis tersebut Nah sedangkan ulama di timur mengatakan bahwa hadis ahad maupun mutawatir itu dapat diterima Karena kenapa? Nah menurut ulama di timur itu Hadis mutawatir ini sudah sangat jelas dari segi sanat maupun perawinya itu dinilai banyak siko oleh para kritikus hadis Sedangkan hadis ahad ini juga memiliki satu garis periwayat saja Namun dinilai dapat diterima oleh ulama di timur Karena hadis tersebut bisa saja pada saat Nabi menyampaikan itu berada pada ruang lingkup yang tertutup Misalnya antara Nabi dengan istrinya itu sehingga menjadikan hadis tersebut diriwayatkan oleh satu sahabat saja Tidak kepada banyak sahabat Nah mungkin itu perbedaan antara bagaimana orang di barat dengan di timur Kemudian masuk kepada bagaimana tadi panjang lebar ini metode Jainbal yang sebenarnya dalam melakukan penelitian hadis Pertama Jainbal menentukan hadis yang akan diteliti Kedua mengumpulkan hadis yang serupa Ketiga melihat daripada matan hadis tersebut Keempat melihat jalur periwayatan hadis tersebut Kelima menentukan bagian mana common link hadis tersebut Keenam baru menentukan kehujahan dan kontetikan hadis tersebut Apakah hadis tersebut ahad atau mutawatir atau bisa disebut common link dan single strand Mungkin seperti itu